Salam sejahtera untuk kita semua, Um Suwastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Mas Ganjar Pranowo dan Ibu Atika, serta Ananda Alam, Pak Hasto Kristianto, Segen, sebelah sana, Pak Hasto Krianto, kemudian Pak Arsat Rasit tadi yang didato, ganteng orangnya, ketua pemenangannya. Yang gagah di sebelahnya ini Panglima TNI, lalu Pak Gatot Edy, mantan Wakap Olri, Tuan Guru Bajang, Jain Olmajdi, lalu Pak Andi Wijayanto, dan yang paling ujung sana Pak Ahmad Basara, yang ini belum kenal namanya, oh Pak ini, Pak Luki, Pak Benot, ya Pak Luki, dan yang lain-lain nih, dari pimpinan Segen, Partai Persatuan Pembangunan, Segen, Partai Hanora, kemudian Ibu Darianu ya, Perindu, ya, dan yang lain-lain. Saudara, pemilu kali ini adalah pemilunya anak muda, maka yang banyak yang hadil di sini adalah anak-anak muda, yang agak lebih tua seperti saya, Pak Habib Kerimbo, Pak Saur, dan sebagainya untuk membimbing. yang lain ini banyak yang muda-muda. Pemilih muda sekarang ini jumlahnya terbesar, sebanyak 62 persen yang akan menjadi pemilih yang sangat menentukan. Itu berarti wajah Indonesia lima tahun mendatang akan sangat ditentukan oleh Anda-Anda semua anak muda. Buat saya sebenarnya anak muda itu bukan hanya berarti diukur dari sisi usianya, tapi lebih dari itu menurut saya adalah pemikirannya, cara pandangnya, gayanya, dan perspektif di dalam memandang kehidupan. Semangat anak muda adalah selalu berani melakukan sesuatu. Himmatu Rijal, tahdimul jibal. Semangat anak muda itu, kata Sajidina Ali, meruntuhkan gunung yang berdiri kokoh. karena itu saya yang baru saja mendapat kehormatan dari partai politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanora, dan Perindu. Untuk menjadi pendamping Mas Ganjang Pranowo pada kali ini, mengajak Anda semua, para anak muda, beranilah membenahi dan membangun Indonesia ini dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing yang Anda miliki. Di era digital ini, anak muda punya ruang yang sangat besar untuk bersuara dan berkiprah untuk membangun negeri ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saudara, Indonesia Emas itu Indonesia yang digambarkan oleh Alinia II Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah Indonesia Emas yang akan kita bangun. Adik sekalian, persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan, dan lain-lain. Sudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita, kalau ke atas itu, kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit, penguasa-penguasa elit, itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang pindih, ada korupsi-kolusi, dan sebagainya. Di bawah, di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga, bagi saya penegakan hukum ke depan, ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan, mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekat untuk ini, maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, untuk menuju peta jalan Indonesia Mas tahun 2025. Dengan bonus demografi dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. saudara Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. 17.508 pulau. Penduduknya 276 juta. Sangat luas dan sangat besar jumlahnya. Ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa. kekayaan alam, laut, hutan, tambang, emas, nekel, dan sebagainya. Itu kita miliki semua. Konon, kalau ini dikelola dengan baik, seluruh rakyat Indonesia itu sudah makmur sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu ke depan mari kelola ini dengan baik agar kita betul-betul bisa mengantarkan ke Indonesia Mas tahun 2045. saya sama sekali tidak percaya kalau ada yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini apatis, cuek, dan tidak peduli. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus yang saya hadapi dan harus turun tangan yang direspon di media dan media sosial justru oleh anak-anak muda. ketika saya mencoba menyelamatkan seorang yang tidak bercala namanya Saiful Mahdi seorang dosen di Aceh dijatuhi hukuman masuk penjara karena mengeritik institusinya. Saya turun tangan bersama beberapa pejabat di DPR dan lain-lain untuk membebaskan yang bersangkutan yang bersangkutan bebas dan sesudah bebas sambutan anak-anak muda luar biasa. Anak-anak muda memberikan semangat dan dorongan untuk penegakan hukum dan keadilan yang seperti itu. Saudara sekalian pernah juga saya membaskahkan seseorang yang dikeroyok oleh begal di Bekasi. Dikeroyok oleh begal di Bekasi dia kemudian melawan dan membunuh salah satu begal. tiba-tiba saat itu juga yang bersangkutan ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka. Saya sampaikan ke Presiden bahwa ini tidak benar menurut hukum karena orang membela diri dan membunuh si begal kemudian dihukum. Besoknya anak ini dibebaskan oleh polisi dan justru diberi penghargaan dan anak-anak muda memberikan dukungan terhadap sikap dan ketegasan pemerintah yang seperti ini. Sudara mari akhirnya kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan. Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan apalagi perubahan besar dalam penegakan hukum. Perubahan itu bukan berarti menutup buku. Perubahan itu adalah melanjutkan tahapan-tahapan yang sudah kita capek. Satu yang bagus kita lanjutkan yang sudah selesai kita pelihara yang tidak cocok kita buang lalu kita kembangkan ke arah-arah baru. Karena sebenarnya perubahan itu bisa saja hanya diartikan sebagai pengembangan tidak harus dipertentangkan antara perubahan dan kelanjutan. Sama saja sebenarnya semuanya berarti pengembangan. Demikian selamat mari berjuang bersama Ganjar dan Mahfud MD untuk menuju tahun 2045 yang sepirna. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Luar biasa pidato yang sangat menenangkan bagi anak muda karena tidak hanya sekedar narasi tapi sudah memberikan bukti. Berikan tepuk tangan sekali untuk Bapak Mahfud MD calon Wakil Presiden 2024 dan selanjutnya hadirin kita akan segera mendengarkan pidato atau sambutan dari calon Presiden 2024 Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih.